Hai nama kak sinamannya dong boleh kan Oh yuk nama KTP nama KTP boleh nama asli aku Cindy Tia Putri Nah aku penasaran kenapa jadi Kak Snow Oke ceritanya pertama itu aku kan pertama kali gabung e-sports itu di tahun 2018 nah itu waktu itu sebelumnya game battleground FPS nah pertama kali muncul game itu dan aku masuk e-sports aku pastikan pikirin Nick yang cocok buat aku kan Nah aku tuh sukanya Nick yang simple tapi bermakna gitu seperti wawancara aku dengan ggwp sebelumnya ya Nah jadi aku mikirnya apa ya yang simple tapi yang orang tuh belum punya gitu karena aku kepikiran Snow kayaknya cocok deh karena Snow itu kan artinya salju nah dulu itu aku orangnya introvert kacera jadi ceritanya ya aku ceritanya orangnya nggak terlalu pandai bersosialisasi dulu ya sekarang sih udah udah lumayan ya bisa ngobrol kayak gini kan karena tutupan kerjaan juga kan kalau waktu itu aku orangnya nggak pandai bergaul terus aku pendiem banyak orang terbilang aku pendiem jadi aku mikirnya Snow kayaknya cocok deh karena dengan kepribadian aku karena banyak orang berpedapat aku tuh orangnya pendiem gitu loh dan Snow kan terkesan agak feminin ya jadi ya aku pakai Snow deh kayak gitu kayak dingin gitu ya ingin gitu bener-bener oke oke menarik sih Kak Snow tapi semua nickname-nya buat game Snow juga kan Snow juga semua konsisten dari dulu sampai sekarang tapi udah pegang salju nggak nih aduh kebetulan belum ya semoga rejikinya nanti ya hahaha kita 395 ribu orang ini mengambilkan Kak Snow terima kasih teman-teman pegang salju hahaha ini adalah beberapa teman aku kayaknya ya Oh ya Oh ya dingin SD Snow ya Halo teman-teman yang di kolom komentar banyak sayangnya Pak kak Snow ada juga yang halo sayang gitu kak halo sayang waduh kerusia katanya iya kerusia RRQ lagi di Rusia nih guys sekarang lagi pandi semoga nanti aku ikut juga ya kerusia ya surameng ikutnya amin aku juga mau ngingetin teman-teman kak di awal jadi nanti ada voting nih buat Kak Snow yang bisa mau bisa amin melanjut ke babak selanjutnya dengan voting caranya nanti voting di Instagram akan dikali 1 kak dikali 1 lalu voting di di Discord akan dikali 2 nah caranya gimana masuk Discord tinggal itu ada pin comment untuk join di Discord di GWT jadi tinggal di klik aja linknya nanti langsung ke Discord dan bisa voting di Discord dan dikali 2 kalau dikali 2 nanti Kak Snow bisa nih lanjut ke babak selanjutnya Oke Kak Snow aku mau tanya nih lagi iya benar waktu waktu itu ada salah satu rekruter talentnya RRQ yang sekarang sih udah nggak kerja di RRQ lagi lagi jadi pindah kantor waktu dia chat aku kalau nggak salah melalui Instagram ya apa dia langsung ke email gitu pokoknya intinya setelah dia propose aku pertama akhirnya kita ngobrol udah tuh aku sama dia ngobrol kesepakatan kayak gimana jadi talent di RRQ itu seperti apa dia jelasin akhirnya setelah ngobrol dan ternyata cocok kita meeting melalui Google Meet baru deh akhirnya final keputusan finalnya aku jadi talent RRQ gitu dan itu aku joinnya dari tahun dari tahun lalu bulan Agustus seharusnya Hai Oh prosesnya berapa bulan tuh negosiasi kontraknya ya negosiasi kontraknya itu sekitar sebulan nah ini fun fact juga lumayan fun fact juga bertepatan banget pas itu ada kalau nggak sebentar ya ada kalau nggak salah ada dua oh tiga tim lain yang approach aku di waktu yang sama tapi aku pilihnya RRQ kenapa karena karena aku ngerasanya RRQ lebih profesional aku nggak bilang yang lain nggak profesional tapi ya balik lagi nih kan ke preferensi juga ya aku melihat kayak mereka serius untuk kerja sama bareng aku dan prospek kedepannya tuh oke gitu loh aku melihat timnya sendiri juga karena punya banyak kegiatan-kegiatan apa di esport itu jadi aku melihat kayaknya RRQ paling oke dan bagus in my opinion ya jadi akhirnya aku memutuskan untuk pilih RRQ aja gitu oh mantap referensi orang kan beda-beda ya kalau iya bener-bener di RRQ jadi itu nggaknya Kak sebenarnya udah dari Agustus sampai sekarang masih beberapa bulan ya Kak ya Oh Agustusnya tahun eh sebentar ini kan dulu Oh Agustusnya berarti udah setahun lebih sekarang jadi Agustusnya dua tahun lalu ya iya ya berarti ini sudah memasuki setahun lebih dikit gitu jadi Agustus tahun lalu itu perpanjang kontrak sebenarnya gini waktu itu RRQ minta tiga tahun kan ini nggak papa lah ya harusnya diomongin kan enggak papa nah terus terus tiga tahun tapi aku bilang kalau misalnya kita cocok kemudian kita setahun setahun dulu kalau kita cocok kan perpanjangnya enak tapi kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah jalan enggak enggak nyaman kan kita putusinnya enggak enak kan jadi aku bilang sama mereka kita setahun setahun dulu aja nanti kalau misalnya kita cocok tinggal perpanjang terus kan ya udah ya sekarang per setahun-setahun kayak gitu Oh mantap mantap kayaknya dikontrol dilanjutkan rakyat 50 tahun enggak sih ini boleh amin ya RRQ masih sampai 50 tahun kedepan ya amin ya aku mau ini sih Kak mau tahu ceritanya juga kayak kira-kira ada ada kriteria tertentu kah kayak ketika join RRQ kayak harus-harus punya skill tertentu gitu oh kalau aku ngelihat RRQ mungkin cari talent sebenarnya pasti pertama dia ada pernah berkecipung di esport atau enggak dia minimal main game lah ya kan karena kan RRQ kan e-sports nih jadi penting banget buat talentnya minimal at least punya pengetahuan tendang game atau enggak main game lah misalnya kan kalau misalnya soal bakat-bakat tertentu seperti nge-host nge-caster itu mungkin plus ya kalau misalnya dia udah bisa ya berarti itu poin plus banget gitu tapi sisanya sih menurut aku lebih ke pembawaan talentnya juga terus dia eh pernah di esport atau enggak juga sebelumnya Biasa kalau pernah di esport mungkin lebih di lebih nilai ketangnya prosesnya ya karena jadi udah enggak perlu ngejelasin lagi di RRQ ngapain gitu-gitu loh apalagi orang yang udah tahu RRQ biasanya nah sisanya sih bonus sih tapi kalau misalnya dia ternyata public speaking up bagus terus juga misalnya kontennya bagus dia juga rajin live stream yaitu poin plus gitu loh tapi sejauh ini kalau kuliah talent-talon Eretia Oke oke semua dan udah difilter lah Oke kita